Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai pertanda alam semesta melalui kejadian yang pasti sering panjenengan alami sehari-hari, yaitu pertanda rumah sering didatangi kucing liar, tentunya menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Di antara panjenengan semuanya, pasti pernah mengalami hal yang disebutkan tadi atau bahkan malah ada yang sering mengalaminya, namun, pernahkah panjenengan merenung dan memikirkan, bahwa kedatangan kucing liar di rumah panjenengan ternyata membawa pertanda-pertanda khusus dari jagad gede alam semesta ini. Pertanda yang diberikan oleh kucing liar, selain ditujukan kepada sang pemilik rumah itu sendiri, juga tidak menutup kemungkinan ditujukan kepada para penghuni rumah yang lainnya. Pertanda yang diberikan oleh kucing liar panjenengan akan segera dilimpahkan rezekinya. Jika rumah panjenengan sering didatangi oleh kucing liar, dan panjenengan dengan ikhlas memberinya sebagian dari rezeki panjenengan berupa makanan, maka hal itu adalah pertanda bahwa Tuhan akan segera memberikan rezeki yang lebih kepada panjenengan. Mungkin saja kucing liar tersebut adalah utusan dari alam semesta ini yang mengingatkan panjenengan agar tidak lupa untuk bersedekah, jika panjenengan selama ini sedang mengalami kesulitan dalam finansial, bisa jadi kucing liar tersebut datang untuk membukakan pintu rezeki panjenengan dengan cara bersedekah makanan kepadanya. Pertanda rumah sering didatangi kucing liar urutan yang kedua adalah rumah panjenengan memiliki energi positif yang lumayan besar. Hal ini akan semakin ditegaskan apabila kucing liar yang datang ke rumah panjenengan kemudian melahirkan anak-anaknya. Seekor kucing terutama dari jenis kucing liar, memiliki insting yang lebih tajam jika dibandingkan dengan kucing rumahan, dan ketika kucing liar akan melahirkan, dirinya akan memilih suatu tempat yang benar-benar aman. Kucing liar yang melahirkan di rumah panjenengan, selain karena merasakan adanya energi positif yang bisa menaunginya, menurut Primbon Jawa, juga dipercaya akan membawa keberuntungan sepanjang tahun kepada sang pemilik rumah. Bisa saja di tahun tersebut, panjenengan akan berhasil mendapatkan apa yang selama ini telah panjenengan perjuangkan mati-matian, misalnya membeli rumah baru, kendaraan baru, ataupun hal lainnya yang panjenengan dambakan. Pertanda rumah sering didatangi kucing liar urutan yang ketiga, adalah bahwa akan segera terjadi hal-hal yang baik. Tanda kucing liar masuk rumah yang membawa kebaikan akan segera datang, adalah jika kucing liar tersebut memiliki bulu berwarna belang tiga ataupun putih. Kucing liar dengan warna tersebut identik dengan berita baik, mungkin panjenengan akan segera menerima berita gembira dari keluarga jauh atau malah bisa juga akan kedatangan tamu yang tentunya juga membawa kabar baik. Pertanda rumah sering didatangi kucing liar yang keempat, adalah panjenengan sedang dilindungi dari pengaruh-pengaruh energi negatif. Jika panjenengan mendapati kucing liar masuk ke area rumah, baik itu di halaman ataupun juga di dalam rumah, namun kucing tersebut terus saja mengeong, bahkan terdengar seperti menangis, maka hal tersebut menandakan bahwa rumah panjenengan dipenuhi oleh energi negatif. Energi negatif tersebut tidak hanya berasal dari entitas tak terlihat yang mungkin menghuni rumah panjenengan, namun bisa juga berasal dari energi negatif orang lain yang menempel, mungkin saja selama ini panjenengan sudah terlalu banyak berada di lingkungan pergaulan yang toksik. Kedatangan kucing liar dengan perilaku tersebut, selain akan membersihkan energi negatif, juga menjadi simbol bahwa panjenengan masih mendapatkan perlindungan dari alam semesta. Kedatangan kucing liar dengan warna hitam polos, meskipun kucing tersebut tidak mengeong ataupun menangis, juga memiliki pertanda dan arti yang sama, yaitu memberikan perlindungan. Pertanda rumah sering didatangi kucing liar urutan yang kelima, adalah adanya suatu peringatan. Jika kucing liar yang sering datang ke rumah panjenengan dalam keadaan yang sakit, seperti pincang, buta, dan lain sebagainya, maka menurut kitab Primbon Jawa, kucing tersebut memberikan peringatan bahwa ada sesuatu yang kurang baik yang akan segera terjadi. Ketika panjenengan menemui kejadian seperti ini, maka panjenengan sebaiknya mulai mempercayai intuisi hati panjenengan, bisikan nurani panjenengan akan bisa menghindarkan dari hal-hal buruk yang akan terjadi. Kucing liar yang sakit ini, adalah pertanda bahwa akan ada suatu kemunduran bahkan juga kegagalan dalam kehidupan, baik itu yang disebabkan oleh diri sendiri, ataupun juga orang lain. Pertanda rumah sering didatangi kucing liar urutan yang ke-6, adalah doa panjenengan akan segera terkabulkan. Jika ada seekor kucing liar apapun warna bulunya yang masuk ke dalam rumah kemudian duduk atau tidur di atas tempat di mana panjenengan biasa berdoa atau beribadah, maka artinya, apa yang menjadi hajat dan doa panjenengan akan segera menjadi kenyataan. Pertanda yang sama juga berlaku apabila kucing liar yang masuk ke dalam rumah tersebut kemudian tiba-tiba saja duduk di pangkuan panjenengan. Jika hal ini terjadi maka bersyukurlah, agar doa dan hajat panjenengan benar-benar akan terkabulkan. Pertanda rumah sering didatangi kucing liar urutan yang ke-7, adalah panjenengan harus benar-benar bekerja keras untuk mewujudkan sesuatu. Hal ini berlaku jika panjenengan menemukan kotoran kucing liar ataupun melihat kucing liar yang sedang pup di halaman rumah panjenengan. Selain menjengkelkan, peristiwa ini juga memiliki arti yang kurang begitu bagus. Panjenengan harus benar-benar bekerja ekstra keras untuk memperoleh sesuatu yang panjenengan impikan. Hal ini juga tidak berkaitan dengan materi saja, bisa juga tentang asmara, kesehatan, dan lain sebagainya. Pertanda rumah sering didatangi kucing liar yang ke-8, adalah ada seseorang yang akan berhianat kepada panjenengan. Jika suatu saat mendapati kucing liar yang datang ke rumah memiliki perilaku yang buas atau agresif terhadap diri panjenengan, maka panjenengan perlu waspada. Kucing liar yang buas tersebut juga merupakan pembawa pesan dari semesta, yaitu, akan muncul seseorang di sekitar panjenengan yang terlihat baik, namun sejatinya dirinya memiliki niatan buruk. Orang tersebut akan menghianati dan menjadi musuh panjenengan karena dirinya iri dan cemburu kepada keberhasilan yang sudah panjenengan peroleh. Orang tersebut bisa saja adalah teman kantor, teman nongkrong, atau malah keluarga dekat panjenengan sendiri. Pertanda rumah sering didatangi kucing liar yang ke-9, adalah suatu pesan bahwa panjenengan harus tetap semangat dan bersabar dalam menghadapi kehidupan. Pesan yang sangat bijak ini, disampaikan oleh alam semesta kepada panjenengan dengan perantara seekor kucing liar berwarna oren. Warna oren pada bulu kucing liar tersebut, menyimbolkan bahwa panjenengan harus memiliki semangat dan keyakinan dalam melakoni hidup ini, dan jika panjenengan saat ini sedang terpuruk, maka kesabaran panjenengan akan membawa hasil. Seperti warna oren sinar matahari pagi yang akan menggantikan gelapnya malam, panjenengan harus yakin dan bersabar bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Pertanda rumah sering didatangi kucing liar yang ke-10, adalah hidup panjenengan sedang menuju ke arah yang benar dan lebih baik. Jika akhir-akhir ini panjenengan mendapati ada kucing liar berwarna abu-abu masuk ke dalam rumah panjenengan, maka kucing tersebut membawa pesan kemandirian dan keseimbangan. Hidup panjenengan akan semakin berkembang terutama jika panjenengan mulai belajar hidup mandiri dan seimbang dalam segala hal. Contohnya, panjenengan harus bisa membagi waktu antara bekerja dan menjalani hidup sebagai manusia. Itulah tadi video tentang 10 pertanda rumah sering didatangi kucing liar menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Semoga, dapat membantu dan menambah pengetahuan panjenengan semua yang menyaksikannya. Tidak lupa juga admin panjatkan doa bagi panjenengan sekeluarga, agar panjenengan dan keluarga semakin dipermudah dan diperlancar segala daya upayanya dalam meningkatkan taraf kehidupan. Amin.